Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka evaluasi penutupan pelatihan ekspor coaching program ECT di Provinsi Lampung tahun 2023. Ini perasaan yang tidak bisa dinilai oleh materi, tapi ini satu pengalaman atau ilmu yang betul-betul berharga dan seperti yang disampaikan oleh Buratna tadi, ekspor ini komitmen tidak mudah seperti membalikkan kelapa tangan. Espor kita, ekspor kita, ekspor kita, ekspor kita, mampu berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Misma Herlina dari Seroja SJ. Saya punya usaha gula semut Seroja. Di sini alhamdulillah manfaat untuk mengikuti kegiatan ECP ini, saya bisa tahu yang tadinya saya belum pernah tahu, saya jadi bisa tahu bagaimana cara untuk mencari dan mendapatkan bayar. Dan alhamdulillah saya juga bisa berkenalan dengan teman-teman di ECP ini yang sebelumnya belum saya pernah kenal. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian Bisperindak Provinsi Lampung dan juga kepada para coach yang telah memberikan bimbingan di ECP tahun 2023 ini. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan semua yang mengikuti ECP tahun ini bisa ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andin Dodika, representatif dari PT Suma Biket Pemium. Alhamdulillah pada kesempatan ini, perusahaan kami berhasil mengekspor Biket ke negara Denmark dengan nilai potensi rupiah dolar, kurang lebih 25 ribu dolar, 20 fit. Kesan-pesan mengikuti ECP ini sangat menyenangkan, sangat bermanfaat untuk perusahaan kami. Manfaat untuk perusahaan kami adalah, yang pertama kita mendapatkan ilmu yang baru terkait ekspor, yang kedua kita mendapatkan relasi, yang ketiga sebagai portfolio kita untuk mendekatkan diri dengan ambisi dan bayar. Selepas ini kami ucapkan juga kepada Disperindak dan PP EJP atas dukungannya, kehormatan buat perusahaan kami dapat bergabung menjadi keluarga besar ECP 2023. Mungkin demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Subandri, Direktur dari PT Mandala Zindabat Indonesia. Kami bergerak di komunitas Lidinipah yang sudah mengadakan ekspor berkali-kali ke negara India, Pakistan, kemudian ada permintaan bayar terbaru dari Vietnam. Alhamdulillah, kesan dan kesan kami selaku peserta ECP 2023, kami sangat bersyukur sudah terpilih menjadi peserta, mengikuti program-program. Banyak ilmu manfaat yang kami dapatkan, bimbingan dari coach-coach yang profesional, sehingga ilmu itu bisa kami aplikasikan dan kami bisa bertemu dengan potensial-potensial bayar, termasuk kemarin yang ada di TEI 2023 di BSD. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan pihak-pihak yang terkait. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Syafitri dari PT Palbes Jaya Food. Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan ekspor coaching program ini, PT Palbes Jaya Food lebih mengerti bagaimana proses ekspor yang baik dan benar, sehingga insya Allah dari PT Palbes Jaya Food siap untuk ekspor. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Perindak Provinsi Lampung, serta para coach yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini, owner dari Rini Food Tulang Bawang Lampung, mengucapkan terima kasih kepada PPEJP dan Disperindak Provinsi Lampung, karena saya telah mengikuti ekspor coaching program 2023. Dengan mengikuti program tersebut, saya dapat lebih mengerti bagaimana tata cara ekspor, dan insya Allah kami siap ekspor. Momen yang paling berkesan yaitu ketika presentasi di depan buyer. Itu pengalaman baru pertama kali pengalaman kami, karena harus menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih, PPEJP dan Disperindak Provinsi Lampung sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Indriyani dari Sivisamia Produk Pisang Goreng Olahan Beku. Pesan-pesan selama PPEJP, kami bisa ekspor, dan produk kami bisa masuk ke pasar internasional. Dan saya terima kasih kepada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dan PPEJP yang memfasilitasi kami mengikuti program ekspor, sehingga kami bisa ekspor, dan kami segera siap ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Kurniawati dari Kopi 49. Di sini, momen yang paling berkesan di ECP, yaitu kami bisa presentasi pada buyer secara langsung, walaupun itu hanya melalui kamera. Kami bisa presentasi produk kami. Selanjutnya, kami juga mengucapkan, Kopi 49 terutama mengucapkan terima kasih kepada PPEJP dan Perindak Provinsi Lampung. Dengan adanya ECP ini, kami diajarkan bagaimana cara ekspor yang baik, bagaimana menghadapi buyer yang baik, bagaimana kami mencari buyer, dan banyak macam supaya kami bisa ekspor. Terima kasih, PPEJP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita dari UMKM Usaha Umat, dengan produk Kopi Gunungku. Selama mengikuti ECP, hal yang paling berkesan juga itu adalah kosnya yang baik, dan kami bisa berkomunikasi langsung dengan buyer. Setelah mengikuti ECP, kami jadi banyak relasi yang kami dapat. Banyak teman, banyak perkenalan, jadi bisa berkenalan dengan banyak-banyak buyer. Kami juga terima kasih kepada PPEJP dan BINAM Perdagangan Provinsi Lampung, serta para kurs pelatih program ECP 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernita Rahmawati, founder Dria Isla Tapis Lampung. Produksi kami, fashion tapis, home decor, dan souvenir tapis. Alhamdulillah, tahun 2023 kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ECP di tahun 2023. Banyak ilmu yang kami dapatkan bagaimana cara ekspor, kemudian bagaimana cara menghitung, kemudian bagaimana cara mengetahui di mana tempat pasar kami terkait kerajinan tapis. Karena kerajinan tapis bukan sesuatu yang mudah untuk di ekspor. Alhamdulillah, kami bisa ekspor di tahun ini di UK, England, Scotlandia, walaupun produksinya tidak terlambat banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya kami bisa ekspor ke negara lain. Terima kasih kepada PPEJP, Disperindak Provinsi Lampung, Sekjen, dan Kementerian Perdagangan atas fasilitasnya terhadap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupun terkenalkan saya Ahmad Ependi dari PT IKM Mokap Lampung, unit usaha dari asosiasi IKM Provinsi Lampung, binaan dari Disperindak Provinsi Lampung. Momen yang paling bagus itu ketika saya ikut Prede Expo Indonesia di Tangerang, Banten. Di situ bisa bertemu dengan bayar-bayar dari luar negeri banyak sekali, bisa mendapatkan ide-ide baru dari produk-produk lain, dan serta bisa berjaring dalam penjualan ke luar negeri dan nasional. Manfaat ikut SCP, di mana di sini bisa belajar tentang ekspor, cari bayar, serta bisa mengenal lebih luas lagi tentang perdagangan di luar negeri. Terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, PPEJP, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarif Setiawan, Direktur Utama PT BUMR Bimu, bergerak di bidang ekspor atau perdagangan rempah-rempah yang ada di Lampung. Kami sudah, Alhamdulillah, sudah ekspor ke Arab Saudi dan Bangladesh. Rencananya nanti akan ekspor ke Mesir dengan produk kepala kupas. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya acara ECP ini, yang diadakan oleh Kemendak RI dan Dinas Desperindak Lampung. kami mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama getil-getil tentang ekspor dan jaringan terkait pemasaran. Momen yang paling berkesan yaitu ketika bertemu dengan teman-teman eksportir yang lain, dan bertemu dengan coach-coach yang sudah berpengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendak RI, PP EJP, dan Disperindak Lampung atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan program ECP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja dari Nalam Carkol. Kami adalah produsen arang batau kelapa dan juga asap cair asal Lampung. Sharing-sharing pengalaman dengan teman-teman peserta ECP adalah hal yang paling saya senangi. Terima kasih kepada coach yang sudah banyak memberikan ilmu baru kepada kami sebagai bekal kami mengembangkan bisnis yang kami jalankan. Sekali lagi terima kasih kepada PP EJP, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan juga Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Raditya dari PT Bindamulia Lampung. Saya perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, terutama rempah-rempah dan getah alami, seperti getah damar, getah kopal, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Karena atas kesempatan mereka yang diberikan, saya dapat hadir pada hari ini di sini, dapat mengikuti program ICP di tahun 2023. Ada pun momen yang cukup berkesan, yang saya alami selama pelatihan ICP ini. Kami dapat berkolaborasi, berkolaborasi, bercerita antara sesama peserta, khususnya eksportir yang baru-baru memulai bisnis ekspor. Jadi, pada kesempatan ini juga saya terima kasih kepada PPJP, khususnya Kementerian Perdagangan, serta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, atas kesempatan yang diberikan kepada perusahaan saya untuk dapat mengikuti program ICP di tahun 2003. Mungkin itu pengalaman yang dapat saya bagikan, atas kesempatannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hairul dari Ternati House, produk T-Herbal dan juga Artisan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, dan juga Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan ekspor coaching program PAN 2023 ini. Ada pun hal yang berkesan adalah dengan bertemunya saya dengan pelaku-pelaku UMKM di Provinsi Lampung, sehingga dapat membuka wawasan dan juga pandangan saya terkait perdagangan internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najib Baratama dari owner PT Barata Utama Perkasa, dan sekarang ini di perusahaan tentang hasil alam, yang fokusnya di bidang buah-buahan, dan sekarang kita lagi fokus di Semangka. Nah, jadi kalau saya lihat momen di ICP ini sangat bagus ya, karena beberapa kali kalau di ekspor-expor lain itu mungkin nggak ada role play-nya, tapi ini step by step, jadi kita tahu how to communicate with buyer, dan kita juga bisa bagaimana caranya nge-search buyer, itu juga yang berkesan menurut saya, karena saya langsung merasakan. Dan kedua, apa manfaatnya? Manfaatnya yang saya rasakan adalah, ya mungkin terakhir ini dua hari yang lalu kan saya juga baru juga ekspor, dan ini perdana. Jadi apa yang sebelum diajarkan, saya implementasikan, dan itu saya berhasil. Walaupun kemarin satu ton, nanti ke depannya kita ada kontrak lima ton per minggunya, dan alhamdulillah. Ini terima kasih banyak buat Kementerian Perdagangan, Disperindak, PPJP, dan kos-kos, dan terima kasih buat teman-teman yang lainnya, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Masro, dari PT Bersana Etnik Indonesia, dengan brand Elvira Collection. Kami memproduksi sulam usus, batik sebagai lampu, dan tapis, berserta turunannya. Terima kasih kami beri kesempatan mengikuti ICP ini. Kami terbesar-besar ini kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Pendudukan Perdagangan Provinsi Lampung, dan PPEJP yang terlibat dalam pelatihan ini. Di sini kami banyak memberi kesempatan dalam pengembangan dari pemasaran produk kami. Bagaimana produk kami bisa dikenal, baik di daerah maupun di luar negeri. Nah, di sini juga kami banyak mendapatkan ilmu dalam mencari link-link untuk bagaimana memasarkan produk kami di luar negeri. Mungkin itu yang kami ucapkan. Wabillahi taufi kudidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galika dari PT Galkov Agro Indonesia, dengan komoditas kopi organik. Alhamdulillah, tahun ini saya berkesempatan untuk menjadi peserta ICP tahun 2023. Manfaat yang telah saya dapatkan di ICP ini, yaitu saya bisa belajar terkait dengan ekspor dan bisa bertemu bayar secara langsung. Terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Perindak Provinsi Lampung, serta PPI-JP yang telah memfasilitasi kami untuk mengikuti ICP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma Wismawan dari PT Harvest Raya Tanggamus. Kesan-kesan saya mengikuti pelatihan ICP ini waktu di TEI, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari bersama tim saya, dari TEI itu pamerannya, karena saya banyak mendapatkan bayar di sana. Untuk Kementerian Perdagangan dan PPI-JP, sangat berterima kasih saya kepada tim-timnya, karena sangat membantu UNKM yang ada di daerah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Hati, saya owner dari produk Pusedu, dari PT OLEV Pamela For You. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PPE-JP yang sudah memberikan pendampingan dan mengeloloskan saya sehingga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pendamping yang asik, yang walaupun acara ini sudah selesai, kita tetap bersilaturahim dengan baik. Mudah-mudahan saya dan kawan-kawan yang lain, kita bisa memaksimalkan ilmu yang kami dapat. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, sama coach juga yang sudah bersabar dan selalu mendampingi kami 24 jam, dan juga untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Arrumbarata. Saya perwakilan dari IKM Sikop Arrumbatik Tulis Lampung dengan produk Batik Tulis. Kesan-kesan selama mengikuti pelatihan, kami sangat berterima kasih, karena dengan pelatihan ini, kami bisa jadi lebih banyak mengetahui hal-hal baru terkait pemasaran produk yang tidak hanya di pasar lokal, namun juga bisa sampai ke internasional. Kemudian, walaupun beberapa dari kami masih belum ekspor, tapi terkait ilmunya yang sangat bermanfaat, bisa dijadikan tambahan, pengetahuan, dan semoga bisa kami terapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan PP-EJP yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusua dari CV Blessing Cipta Pangan. Kami mempunyai produk kripik pisang dan juga tepung pisang. Ketika mengikuti program EJP dari Kementerian Perdagangan, kami merasakan banyak sekali manfaat, yaitu kami mengerti bagaimana tahapan juga proses ekspor yang legal dan juga cara yang tepat. Kami juga sangat berkesan ketika mempunyai kesempatan untuk bisa mengadakan pertemuan langsung dengan buyer yang ada di luar negeri. Karena ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memperoleh kesempatan ekspor ke luar negeri. Kami berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, dan juga PP-EJP atas kesempatannya untuk mengikuti program EJP tahun 2023. Terima kasih. Selamat siang, saya Nenengah Yuleni Purnamisari, perwakilan dari Civi Asyatra Putra Mandiri, yang dalam hal ini kami mengajukan produk Melon Hidroponik. Banyak tahap-tahapan yang sudah kami lewati, dan saya sangat berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan program ini sangat membantu kami untuk mengetahui proses ekspor itu sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Disperindak, PP-EJP, dan Kementerian Perdagangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wail Syukriya Ahmad, perusahaan saya BK Elinas Indomastik Global. Kami produk kami sabun herbal, sabun khusus untuk kulit sensitif. Alhamdulillah, saya ikut kelas coaching ekspor di daerah Provinsi Bandar Lampung. Saya, Alhamdulillah, ilmunya bermanfaat banget, dan saya belajar yang saya, ada banyak yang saya belajar dari koci-koci di sini, di apa, koci di... PP-EJP. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian dari Little Mong, produsen mainan anak estetik dari kayu. Momen yang paling berkesan di kegiatan ECP ini adalah ketika saya mengerjakan pre-test menggunakan kahut. Itu seru banget sih. Mengikuti ECP ini, saya menambah bahwasan saya tentang ekspor maupun prosedurnya. Little Mong juga telah berhasil melakukan ekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan China dengan nilai perkiraan 12 ribu US Dollar. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada PP-EJP, Kementerian Perdagangan, dan juga Disperindak Provinsi Lampung yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Terima kasih.